Ya baik, terima kasih banyak kepada Mbak Titi DJ dan Pemirsa kita berjumpa kembali masih dalam kantor Bitar Republik Mimpi News.com edisi khusus Hood Metro TV Tentu saja Tentu saja bersama saya Sekretaris Presiden Anya Duinov dimana sebelah kiri saya telah didampingi Iwelwel Dan sebelah kanan saya Olga Lidia Sedangkan kami dari geng SMA negeri 534 dengan jurubicara Jarwo Kuat didampingi sebelah kanan saya Si Butet Jogja Di sebelah kiri saya Effendi Gasali Ini baru News.com spesial Edan, Edan Kabeh Masa Pak Wapres bilang yang punya jurubicara bukan hanya Presiden tapi geng motor, geng sekolah Baik Tentunya Bapak Presiden setelah tadi perkenalan oleh kami bertiga sebagai pembawa acara kami juga akan sambut satu persatu dari sekian banyak tokoh yang hadir pada malam hari ini Dan kita akan mulai dengan kehadiran nanti ada Guru Bangsa Megakarti, Guspur Habudi Suharta, Gubernur Yaharta Fauzansi, jurubicara yang tidak mampu Bapak Isya Marsyanda, Opai Ramadhan, masih banyak lagi yang lain Namun sebelumnya kita akan berikan sambutan untuk penggagas Republik Mimpi yang lagu ciptanya telah dinyanyikan oleh Mbak Titi DJ di awal segmen kita ini Tentu saja kesayangan pemirsa juga dan masih jombloh hingga saat ini Penasihat komunikasi politik Republik Mimpi, ini dia Effendi Gasali PhD Tapi Pak Presiden, izinkanlah ya saya terlebih dahulu melakukan feed dan propertas Apakah Pak Evendi Gasali ini masih pantas disebut sebagai pakar komunikasi politik atau tidak? Ya silahkan Saya dan Olga ada dua pertanyaan Dan pertanyaan ini adalah dari pemirsa dalam bentuk email dan surat Pertanyaan pertama adalah, kenapa sampai saat ini lagu-lagu ciptaan Pak Presiden belum terkenal dan tidak masuk top 10 atau anak tangga lagu populer? Ini pertanyaan yang agak gampang Pak Iwel Jadi di negeri kita ini, setiap lagu yang terkenal itu ada dua cirinya Yang pertama, lagu terkenal pasti dibajak Jadi kalau belum dibajak, belum terkenal sebetulnya ya Itu yang pertama Lalu yang kedua, disini juga pencipta harus pasrah saja supaya lagunya dibajak Ini bahayanya, jadi ini harus kita perangi ya Nah karena itu, persoalan yang muncul dengan lagu Pak Presiden adalah Siapa yang berani membajak lagu ciptaan Presiden? Itu persoalannya Jadi saya prediksi lagu ini akan lama terkenalnya Pak Harus menunggu dibajak dulu ya Saya punya pertanyaan kedua yang menggelitik nih, khususnya untuk tahun 2009 Ada banyak sekali tokoh-tokoh yang potensial khususnya di negara tetangga kita Ada Bapak SBY, ada Bapak Yusuf Kala, ada Bapak Akbar Tanjung, ada Bang Yos, ada juga Ibu Megawati Ini bagaimana nih menurut pendapat AA? Oke, ini pertanyaan menarik pemirsa dan teman-teman yang sedia pasti ingin tahu Dalam komunikasi politik, positioning itu sangat penting Maka untuk Pak SBY di negara tetangga ataupun Pak Sibutet Jogja Posisinya masih tetap pemimpin yang baik, populer, tetapi peragu Masih tetap seperti itu ya Ya, tapi bagi saya itu tidak peragu Tapi penuh pertimbangan Ya, penuh pertimbangan Tapi kalau ambil keputusan yang lama Ya tetap peragu, Pak Ya terserah Mau dianggap peragu Kalau saya memang nyatanya berbuat baik Saya ya tetap populer Tapi kadangkala populer saja tidak cukup Saya punya berita di belakang ini yang menunjukkan bahwa ada seorang tokoh Yang populer, tetapi tidak cukup Karena tidak titik-titik-titik Itu tadi ya di belakangnya Itu sudah jelasan, Anda lihat gitu ya Oke, nah saya ingin bertanya Kalau misalnya untuk Bapak Wafres ini bagaimana? Kalau Pak Wafres untuk bersaing di 2009 Dia harus menetapkan posisinya, Pak Sebagai GTD Get Things Done That exactly what I mean Jadi begitu saya ingin jadi ketua umum partai Itu sebagai contoh ya Langsung jadi Apapun langsung jadi ya Iya Tapi mesin politik, Pak Wafres Di Sulawesi Selatan juga gagal dalam pilkada Hey, wait a minute, brother Kita harus melihat apa yang terjadi di Sulawesi Selatan Dengan surut pandang yang beda ya, Pak Bahwa itulah contoh di mana seorang wakil bisa mengalahkan atasannya Nampaknya masalah ini akan semakin seru Dan bagi Anda pemirsa jangan kemana-mana Karena kita akan menambah rasa seru pada malam hari ini Dengan kehadiran guru bangsa Ibu Mekka Karti Yang katanya dituduh sedang tebar pesona Jadi jangan cuma BBM Baru Bisa Mimpi Baru Bisa Mimpi